Saudara informasi seputar aktivitas masyarakat di bulan Ramadan, kami rangkum dalam segmen Serba Serbi Ramadan. Saudara berbagai cara dilakukan warga untuk menyemarakan Ramadan 1444 Hijriah. Di desa Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, ribuan warga menggelar kirap Gunung Grebek, Jemunak. Bahkan warga rela berdesakan untuk berebut makanan khas berbuka puasa tersebut. Keseruan dan kemeriahan Grebek, Jemunak pecah saat ratusan warga berebut dua gunungan Jemunak, hidangan tradisional buka puasa di halaman Masjid Al-Ikhlas, desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari anak-anak hingga orang tua saling berebut makanan berbahan baku ketela dan beras ketan ini. Warga mengaku senang bisa mengikuti Grebek, Jemunak ini karena hidangan tradisional buka puasa ini hanya diproduksi tiap bulan suci Ramadan saja. Kami cakap terima kasih banyak nama Kedilan Bapak Minus Beraja, kami cakap juga terima kasih kepada Kapusat Kedilan Bapak Pututau dan juga yang mewakili dan Rada Kedilan Bapak Sepianto dan juga kami cakap terima kasih kepada Kedua Pak Mir, Masjid Al-Ikhlas Bapak S.J. Arusmatan dan juga Ibu-Ibu sekalian dan juga seluruh. Prosesi Grebek, Jemunak diawali kira budaya dengan mengarak dua gunungan Jemunak dari dalam Simbah Gus Jogokerso menuju ke halaman Masjid Al-Ikhlas yang berjarak sekitar 500 meter. Acara tersebut juga dimeriahkan pementasan barongsai sebagai bentuk kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Muntilan. Tak urung arak-arakan kirap dua gunungan Jemunak yang berjumlah 2.000 bungkus Jemunak ini menjadi pusat perhatian warga sekitar. Selain untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan, prosesi Grebek Jemunak ini sengaja digelar oleh warga Desa Gunung Pring dengan tujuan untuk melestarikan hidangan Jemunak yang sudah berusia ratusan tahun. Akar belakang yang berdasar adalah Jemunak merupakan makanan khas dari Desa Gunung Pring, desa kami yang selama ini hampir bahkan sepemahaman kami ratusan tahun makanan Jemunak ini sudah ada. Dan banyak mungkin yang sudah mengenal namun kita angkat kembali setelah masa pandemi kita pengen bergerak bersama masyarakat, bergerak secara ekonomi melalui program gerakan Grebek Jemunak ini. Latar yang pegang kedua tentunya kita berharap kegiatannya akan berdampak secara ekonomi pada masyarakat, akan munculnya kembali pengrajin-pengrajin Jemunak yang saat ini di Gunung Pring itu hanya tinggal sekelintir orang. Saat ini terdapat tiga orang yang masih berkecimpung dalam pembuatan Jemunak yakni di Dusun Karaharjan, Bintaro, dan Santren. Proses pembuatan hingga resep yang digunakan diperoleh secara turun-temurun. Demikian, Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang. Terima kasih telah menonton!